Hari ini kita akan membandingkan Xiaomi Redmi Note 13 5G melawan Redmi Note 13 4G dengan rentan harga yang jaraknya cuma petang atau seng Sebenarnya sejauh apa sih perbedaan antara kedua smartphone ini? Yuk kita mulai dari isi dalam paket pembeliannya Untungnya keduanya sama-sama memiliki aksesoris yang lengkap ya seperti case, kemudian chargingnya juga sama-sama mendukung 33W Kemudian untuk desainnya kita langsung saja cepat Secara desain, looks jelas yang versi 5G lebih cakep ketimbang yang versi 4G Dimana yang versi 5G itu sedikit ada benjolan di bagian bump kameranya Kemudian untuk pilihan warnanya, terutama warna putih yang kita review ini Itu memang ada goresan putih gitu ya di versi 5G-nya Sehingga lebih cakep Kemudian ditambah lagi, kalau kita balik ke bagian depannya Layarnya ternyata lebih tipis bezelnya di Redmi Note 13 yang versi 5G Tapi untungnya keduanya sama-sama menggunakan layar AMOLED beri versi 120Hz ya Tapi selain bezelnya juga lebih tipis yang versi 5G Ternyata pilihan reverse rate-nya Itu yang versi 5G itu ada pilihan dinamisnya Sehingga bisa turun ke 60Hz Ini bukan LTPO yang bisa 10 atau bahkan 1Hz Di yang versi 4G itu konsan 120Hz Tapi jangan khawatir ya, keduanya sama-sama mendukung in-display fingerprint di dalam layar Namun ternyata titik balik dari Redmi Note 13 4G itu adalah dari kualitas speakernya Justru yang Redmi Note 13 4G ini itu sudah mendukung stereo speaker Sedangkan Redmi Note 13 5G anehnya belum mendukung stereo speaker alias mono Tadinya saya nggak percaya ya Masa yang lebih mahal itu tidak stereo speaker Setelah saya datang ke acara perilisan Xiaomi Redmi Note 13 series kemarin Dan saya konfirmasi kepada tim Xiaomi ternyata benar Yang versi Redmi Note 13 5G itu benar-benar masih mono speaker Tapi tenang, keduanya sama-sama mendukung 3,5mm audio headphone jack Kemudian NFC, bahkan AR Blaster juga keduanya sudah mendukung Kemudian untuk software-nya, keduanya ini mengusung MIUI 14 berbasis Android ke-13 Dan levelnya sama ya, fitur-fitur Bahkan sampai ketika saya membuka aplikasi yang berpotensi iklan Dan ternyata di Redmi Note 13 yang 4G pun itu juga tidak muncul Saya sudah membuat perbedaan antara software Xiaomi yang entry-level atau mid-range Dibandingkan dengan yang flagship killer ya Seperti M6 Pro kemarin versus X6 Pro di kiri atas ini Kalian bisa melihat full lengkapnya Kemudian untuk performanya, keduanya menggunakan chipset yang berbeda ya Kapasitas RAM dan memorinya sama ya, 8x256GB Cuma chipset di Redmi Note 13 5G itu menggunakan Diamond City 6080 5G Ketimbang Xiaomi Redmi Note 13 regular atau 4G itu menggunakan Snapdragon 685 Yang menurut saya ini agak ngebadut Karena prosesornya sama dengan Redmi Note 12 tahun lalu Kemudian untungnya baterainya sama-sama di 5000 mAh Saya akan memberikan nilai antutunya ya Karena keduanya jaraknya sekitar 100 ribu Yang Redmi Note 13 5G itu bisa tembus di 450 ribu Ketimbang Redmi Note 13 biasa itu cuma 300 ribuan Untuk masalah Giga Benz 6-nya juga lumayan kerasa Antara yang 4G dan 5G Jadi jelas karena kita memiliki waktu yang sempit Ya jelas untuk performanya yang 5G lebih unggul Kemudian untuk kameranya, keduanya sama-sama memiliki main kamera 108MP Cuma bukaannya sedikit berbeda Dan keduanya sama-sama menggunakan insensor zoom ya Tapi memang tidak mendukung OIS keduanya Kemudian ultra-wide, makro sampai selfie-nya juga ternyata resolusinya sama semua Langsung aja kita masuk ke hasilnya Untuk mode AI di Redmi Note 13 4G itu terlalu saturated, terlalu vivid Jadi warnanya kurang natural Sedangkan mode AI di Redmi Note 13 5G itu menurut saya masih balance ya Kemudian untuk meng-handle skin tone, ini menurut saya sama-sama bagus Perbedaannya terkadang di versi 4G itu bagian highlight itu terlalu tinggi Sehingga detailnya itu berkurang Sedangkan di versi 5G itu bagian highlightnya lumayan teredam Sehingga bagian detailnya itu bisa mengangkat Kemudian untuk mode 108MP, ternyata kalau kita zoom Ternyata yang versi 5G itu processingnya sedikit lebih tajam ketimbang yang versi 4G Kemudian untuk kemampuan zoom, keduanya sama-sama bagus Namun kalau kita lihat secara mendetail Di versi 4G itu sedikit ada processing Jadi terasa sedikit over sharpen Sedangkan di Redmi Note 13 yang versi 5G menurut saya detailnya itu masih terjaga Bahkan sampai ultrawide-nya sekalipun Di Redmi Note 13 yang versi 5G itu detailnya sedikit lebih baik ketimbang yang versi 4G Untuk selfie-nya ya ini bisa dibilang 11-12 Tapi kalau kita bawa ke kondisi low light Ternyata yang versi 5G itu lebih low noise ketimbang yang versi 4G Namun kalau kita teruskan ke kamera belakangnya Di low light ternyata secara white balance Itu processing Snapdragon Menurut saya white balance-nya lebih tepat ya ketimbang yang versi 5G Agak kekuningan gitu Tapi memang karena bukaan kameranya itu lebih lebar di versi 5G Ternyata noise level-nya lebih terlihat di versi 4G ya Tapi untuk 4G juga di beberapa scenario tidak kalah Salah satunya adalah auto exposure-nya Menurut saya kita tidak perlu pusing-pusing menurunkan auto exposure Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus Kondisi malamnya kayak gini Ini selfie-nya tetap masih di 1080p 30fps Ya kalau untuk selfie-nya seimbang lah 1080p 30fps untuk malam hari Antara keduanya Masih stabil yang versi 5G Mentoknya ya di 6x Oke kita masuk ke kesimpulannya Jadi dengan perbedaan 400 ribu Keduanya memiliki perbedaan yang lumayan ketara ya Terutama untuk layar dan hasil kameranya Tapi memang saya setuju dengan salah satu komentar subscriber di channel ini Yaitu IKIKUN1 Dimana dia bilang bahwa sekarang Redmi itu merubah strategi mereka Kalau teman-teman mau mendang-mendingin ya ke Poco aja Dimana kalau kita melihat Poco itu kan tidak memiliki toko offline Hanya bisa dibeli melalui online Sedangkan Xiaomi itu after sale-nya atau toko offline-nya itu tersebar di seluruh Indonesia Jadi perlu ada biaya R&D Atau bahkan kemarin sempat berkolaborasi dengan artis ternama Bahkan kita tes reviewer juga syukur bisa diundang ke Jakarta ya Jadi itu adalah salah satu komensasi kenapa Xiaomi Indonesia naik level Dari segi eksklusifitas ataupun brand image-nya Kalau teman-teman merasa masih kemahalan Ya saya setuju Dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan cashback Kalau teman-teman beli melalui online baik Shopee atau Tokopedia Dan masih ada kemungkinan beberapa bulan lagi Atau mau lebaran nanti itu bakal ada promo Agar harganya bisa lebih murah Kalau teman-teman tertarik dengan link pembelinya Saya sudah taruh di kolom deskripsi di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk jaga kesehatan See ya Terima kasih telah menonton!